Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel saya Channel OIS Official Channel yang membahas seputar aplikasi dan kartu Nah teman-teman di video kali ini Saya akan membahas bagaimana Solusi gagal logging Di aplikasi MyEntry Tetapi sebelum kita masuk ke Materi pembahasan Buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa subscribe channel OIS Official Dan aktifkan notifikasinya Karena teman-teman mendapatkan Video-video terbaru dari saya Dan tentunya untuk perkembangan channel saya Kedepannya dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe Channel saya, saya ucapkan banyak terima kasih Nah teman-teman Inilah solusi Gagal logging di aplikasi MyEntry Yang pertama, kemungkinan Aplikasi MyEntry Gangguan teman-teman Jadi Silahkan ulangi Secara bertahap Untuk loggingnya Di aplikasi MyEntry Misalnya Sekitar 10 menit Teman-teman Mencoba lagi Untuk logging di aplikasi MyEntry Setelah itu Kalau masih gangguan Coba lagi Sekitar 10 menit lagi Nah coba saja Secara bertahap teman-teman Nah teman-teman Solusi yang kedua Silahkan teman-teman Isinkan aplikasi MyEntry Di pengaturan teman-teman Di pengaturan Manajerial aplikasi di HP Android teman-teman Nah Solusi yang ketiga Yaitu Coba hapus Aplikasi MyEntry Coba teman-teman Hapus aplikasinya dulu Kemudian Download kembali Aplikasi MyEntry nya Di Playstore teman-teman Selanjutnya Silahkan teman-teman Login kembali Di Aplikasi yang baru-baru Di download Nah berikutnya Teman-teman Jika Saat logging Di aplikasi MyEntry Dengan menggunakan Nomor MyEntry kita Teman-teman Itu kode OTP nya Belum masuk Di nomor MyEntry kita Jadi kemungkinan Kartu MyEntry kita itu Atau kartu Indosat kita itu Dalam masa tenggang Teman-teman Jadi solusinya Silahkan Isi pulsa Di Nomor MyEntry kita Teman-teman Bisa pulsa 5.000 10.000 Ataupun di atasnya Kemudian Setelah Teman-teman Sudah mengisi Pulsa Di kartu MyEntry nya Silahkan Logging Di aplikasi MyEntry Dengan menggunakan Nomor Entry nya Mudah-mudahan Bisa Masuk kode OTP nya Nah Selanjutnya Teman-teman Ini Sebenarnya Hal kecil Tetapi Kalau kita Tidak memperhatikannya Lebih teliti Tentunya kita Bisa gagal logging Di aplikasi MyEntry Saat mengetik Nomor Entry Kita Di aplikasi MyEntry Tentunya Kita tidak Mengetik Mengetikkan Angka 0 Pada Awal Nomor Entry Kita Karena Itu sudah Ada Plus 62 nya Jadi Langsung saja Kita klik Misalnya 856 Dan seterusnya Dan tentunya Juga harus Teman-teman Perhatikan Lebih teliti Angka Atau nomor MyEntry Yang Teman-teman Masukkan Di aplikasi MyEntry Sobatau Teman-teman Salah Memasukkan Nomor MyEntry Dan Kode OTP Itu tidak Bisa masuk Di nomor MyEntry Kita Tentunya Jadi Kita harus Teliti Memasukkan Atau Menginput Nomor HP MyEntry Atau nomor MyEntry Nah selanjutnya Teman-teman Bisa juga Kita menggunakan Data seluler Dari Operator lain Untuk logging Di aplikasi MyEntry Teman-teman Jadi Kalau Jaringan Entry Atau Jaringan data Entry Kita Itu Mungkin Bermasalah Jadi Kita Bisa Menggunakan Operator Line Data seluler Kita aktifkan Kemudian Kita bisa Logging Di aplikasi MyEntry Tentunya Kita Masukkan Nomor Entry Kita Teman-teman Untuk Logging Di Aplikasi MyEntry Nah teman-teman Itulah Beberapa Solusi Apabila Kita Gagal Logging Di Aplikasi MyEntry Jadi Teman-teman Silahkan Kalau ada yang Mau ditanyakan Silahkan Tinggalkan Komentar Dan Tentunya Teman-teman Jangan lupa Video ini Di Like Share Comment Dan Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya 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 Tentunya